Realita POS TV channel Bodebis di petik dan di pasaran harga per kilonya itu Rp10.000 sampai Rp12.000 kalau beli langsung ke petaninya kayaknya harus lebih mahal ya harus lebih mahal dengan perjuangan Alhamdulillah kita melewati beberapa hektar sawah tadi dan bagi Iwan sudah padangnya salah dengan dua bocil jadi jadi agrowisata target kedepan misya Allah dengan sekjen HKPI provinsi tadi sudah menyampaikan bagaimana persawahan ini bisa menjadi agrowisata untuk kedepannya seperti yang kita lihat disini ada buah lapu terus tadi ada jambu dan bisa jadi nanti dibuat kolam ikan atau dibangun dengan modal bambu-bambu seperti itu kemudahan itu memberikan manfaat buat para petani yang ada di busun besar dan sekitarnya ya kita lihat kan dan memang membangun sebuah apa sebuah apa ya namanya sebuah komunitas ataupun sebuah provinsi ataupun kota itu memang harus sinergi kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas-komunitas yang lain seperti misalnya dalam hal pertanian itu harus menggandung dong gitu ya yang namanya HKPI dan juga petani mereka ada di lapangan seperti artinya dengan dengan potensi kita luas-luas lahannya cukup berpotensi itu agrowisata ya 250 hektare ya ada persawahan yang ada di kota Bungkulu dan ternyata ternyata ketua HKTI kota baru tahu persawahan kota seperti ini ya Allah ketua HKTI dengan turun langsung jadi dia tahu didampingi oleh sekjen HKTI Provinsi Bungkulu Bang Padli nah nanti bagaimana proses advokasinya kita melihat potensi potensi di sini sudah ada terus semangat ke para petani dan HKTI sendiri gimana nanti mensinergikan ini ya makanya komunitas daerah terkait ya OPD yang terkait itu harus menggandung ya seperti tadi yang saya katakan terus kolaborasi dengan para pelaku lapangan seperti HKTI komunitas petani dan ngelayan itu harus digandeng dan yang namanya komunitas itu juga harus ada punya kreativitas bagaimana komunitas ini itu bisa memberikan manfaat terutama buat para petani kita buat para nalaman kita dan juga buat masyarakat ataupun rakyat yang ada di sekitar seperti ini oke oke enggak ada juga cuma sini 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 mau dan maju masuk-masuk masuk petani takut air kan lucu kalau dipotong ayo ayo kita panin dengan mengucapkan bismillah mudah-mudahan buahnya mati masuk-masuk ayo 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 semoga cita-cita dan mimpi HKTI baik itu HKTI Provinsi Bengkulu dan HKTI Kota Bengkulu lahan persawahan yang ada di tusun besar dan sekitarnya ini bisa ke depannya kartu debit bangun-bangun rasa selebih aman, mudah dan praktis nikmati kemudahan kartu debit bank mengkulu sekarang kartu debit bank mengkulu bisa digunakan di edisi panapun permudah transaksi anda menjadi agrowisata amin amin ya Rabbul Alamin kita petik wow oke itu lagi yang tempat yang tempat Rami yang Rami yang belakang itu disaksikan oleh sekjen ketua petani komunitas petani panorama dan usul besar juga sekjen sekjen HKTI Provinsi dan ketua HKTI Kota juga sekretarisnya oke bismillah bagaimana pak si tepat dampingi pak langsung panel ladang panel lebih banyak berang terakhir benar akan misal kan kan woi barang sedang dan sedang situ sedang iya woi barang sedang Tuh lagi cikgu Ini moto juga Kami moto ibu juga Yang mana lagi jar? Cuman lah tinggal 2 buah isu bibit Yang mana bibit? Itu yang ada namun yang ada Yang ada namun yang ada Yang tidak Oh enak jadi itu nak Oh enak mencara budak Boleh itu Video kan? Jangan Iko bukan? Ketung baju putih Bukan 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 Anak muda Anak muda Anak muda Anaknya para maja Ayo anak muda Sambut tu dah itu Lagu madu Berarti sesuai dengan namanya pasti manis ya? Manis Untuk cola Hi Hi Wow Sandang tidak usah pakai Kupus itu sangat sehat Iyi labu ini manfaatnya luar biasa Jadi untuk program ketahanan pangan bagus ini Masya Allah ini. Itu berapa kilo itu, Dang? Ini udah kurang sekilap tenaga. Lebih itu. Lebih ya, hampir 2 kilo. Ini bibit bukan? Bibit. Bibit. Bibit, udah. Wah, seru Pak ya. Oke. Kita baru selesai panen labung, madu di lahan persawahan tusun besar. Masya Allah. Itu banyak sekali manfaatnya dari labung, madu ini. Bisa cukup dikukus, langsung dimakan. Apalagi kalau dibuat puding, dibuat cola, ya mantap. Makanan menyehatkan, ya? Iya, sangat menyehatkan. Oke. Kemarin saya begitu, saya kukus saja. Oke, ya. Makanan menyehatkan. Makanan menyehatkan. Advokasi untuk kepentingan masyarakat ada Pak Dan saya pernah mengadvokasi anggaran untuk bantuan UMKM Dalam bentuk kube, kelompok usaha bersama Dalam satu kelompok 20 orang Dan waktu itu saya advokasi untuk 120 kube Jadi untuk 1200 orang Bung Iwan, Ketua HKTI Kota Bengkulu Yang juga Sekretarisnya Bung Damar yang saya hormati Dan juga Bung Pulung, Om Heri dan para pemuda yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di alam luas Di tengah persalahan kita dikumpulkan pada kesempatan ini Semuanya atas izin dari Allah SWT Dan terus terang saya tidak terbayang saya bisa sampai ke sini Maksudnya dikira pinggir jalan tadi Karena memang pinggir jalan ke arah Simpang Brimob itu kan semuanya persawahan Dan ternyata Alhamdulillah saya bersyukur, saya bahagia Dan memang suasana seperti ini membuat fresh ya Membuat kita bahagia dan dengan hirup pikunya ataupun dengan kesibukan kita Itu hal-hal seperti ini memang hal-hal yang sangat dirindukan Baik itu persawahan, baik itu perkebunan, baik itu sungai Itu memang hal-hal yang dirindukan oleh orang-orang yang dengan kesibukan yang banyak Jadi terima kasih kepada HKTI yang memfasilitasi saya bisa hadir pada kesempatan ini Bisa duduk bersama dengan adik sanak sekalian Yang sudah panen labu madu Dan ini model labu yang baru Kalau dulu kan kita bulat besar Dan biji yang banyak Dan sekarang tadi makanya ilmu itu senantiasa berkembang Ternyata ada bibit ya madu yang bisa dimanfaatkan buat masyarakat Buat petani untuk menambah daripada perekonomian Jadi saya tidak banyak yang jelas, saya bahagia Saya sangat senang dan tidak terasa ya capek sih capek Ya cuman tidak terasa capek Ya seperti kata Bang Fadri Kita jangan melihat jauhnya ke Bung Iwan tadi Tapi kita lihat langkahnya Ternyata dekat di dengan jalan seperti ini Kalau saya Bapak-bapak Untuk, ya memang saya punya prinsip Pada saat saya dilantik menjadi ambata BPRD tahun 2009 Bagaimana saya bisa memberikan manfaat buat masyarakat ya Ataupun buat orang lain Ya walaupun itu memang belum banyak Karena memang yang namanya anggota BPRD itu Ya tidak sama dengan Alhamdulillah kita sudah panen labu madu Masya Allah Terima kasih HKTI Kota Yang sudah memfasilitasi bisa ketemu dengan para petani Persawahan di Selurahan Dusun Besar di sekitarnya Yang juga ikut sekgen HKTI Provinsi Bungulu Bang Fadri Hebat Dan kita Berharap Persawahan Panen Panen jambu Di tempatan Dusun Besar ini Yang Airnya itu dari Perairan Danau Dendam Ya Pada pemerintah Provinsi Bungulu Bagaimana Perairan Yang mengairi Sawah Yang ada di sekitarnya ini Disampaikan oleh petani tadi Hanya beberapa hari Itu sudah kering Lihat kan ini Sudah kering Kontang Padahal sebelumnya Itu Tiga bulan kemarau Itu tidak kering Nah ini ada tanda tanya besar Kita berharap sekali lagi Kepada Pemerintah Provinsi Dan OPD yang terkait Untuk penindak rajuti Terima kasih Ini Dikas yang rusak Dan tidak lagi Dialir air Bang langsung aja Ke ujung Ke pondok Ayo disitu Masuk ke tengah Ayo Tamping-tamping Situ Cepat Nah ini Selang air Selang air Dia nyedot Disedot 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 Melayari Sudah rusak Sudah rusak Lajbol Yang pak bilang Sudah rusak Ini dah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa